Intro Hai hai Jumpa lagi di Bird Family Deso Channel yang membahas seputar dunia burung Kali ini saya akan memberikan informasi tentang kenari Gloucester Kenari Gloucester merupakan salah satu varietas kenari yang sangat imut dan mengemaskan Namun memiliki suara yang nyaring Kenari Gloucester sendiri mulai dikembangkan pada tahun 1990 di Skotlandia Oleh Nyonya Rogerson yang merupakan pengusaha sukses di negaranya Kemudian pada tahun 1925 kenari Gloucester sendiri baru diperkenalkan dalam ajang kontes tahunan Kenari Gloucester memiliki bentuk tubuh yang unik namun indah seperti tanaman bongsai Kenari Gloucester memiliki dua varian yaitu Gloucester Corona dan Gloucester Konsot Yang membedakan keduanya adalah bentuk bulu di atas kepalanya Jika Gloucester Corona memiliki semacam makota atau jambul yang sampai menutupi matanya Sedangkan Gloucester Konsot kepalanya bulat tanpa makota atau jambul Selain memiliki bentuk tubuh yang unik serta bulu yang indah Kenari Gloucester juga memiliki suara yang nyaring Di Indonesia Kenari Gloucester sendiri sudah masuk sejak tahun 1990-an Banyak kicau mania yang terpincut dengan keindahannya Kenari Gloucester tergolong kenari yang tidak rewel Perawatannya pun mudah serta gampang untuk beradaptasi Makanan yang paling disukai kenari Gloucester adalah biji-bijian Terutama biji kanari set Namun kita dapat mix berbagai macam biji-bijian Agar nutrisinya terpenuhi Untuk ekstra puding kita dapat memberikan telur puyuh, buah-buahan, dan sayur-sayuran segar Untuk menjaga agar bulu-bulunya tetap indah Kita juga dapat menambahkan minyak ikan pada pakan biji-bijiannya Harga kenari Gloucester di Indonesia Berkisar 750 sampai dengan 3 juta rupiah Bergantung kualitas dari burung itu sendiri Bagaimana? Apakah tertarik untuk memelihara burung yang imut dan mengemaskan ini? Semoga tayangan ini dapat memberikan referensi untuk menentukan pilihan Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih